MAKAM KONSTITUSI Bukan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review. DPR RI bacal merevisi Undang-Undang Pilkada Kamis 22 Agustus 2024. DPR RI tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dihadapan para awak media. Pembatalan RUU Pilkada ini merespons tingginya gelombang protes dari masyarakat. DPR RI dianggap mengakali putusan MK terkait Pilkada untuk menoloskan calon tertentu. Adapun, sejumlah aksi penolakan RUU Pilkada ini terjadi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Namun, aksi protes itu terpusat di depan gedung DPR RI. Masa melakukan aksi itu dari pagi berlanjut hingga DPR membatalkan RUU Pilkada. Dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripunan lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaptaran Pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaptaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Gelora. Demikian, pernyataan singkat dari kami. Mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih.